Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya ya Kali ini saya akan memberikan Cara untuk melihat Kodam pusaka atau Semacam ini ya Atau gelang ataupun cincin yang seperti ini ya Ini caranya tanpa Puasa, tanpa dirakat Tanpa amalan ya Kita membutuhkan yang namanya Perasa Dan kefokusan Ini ya Bagi kalian yang mata batin sudah terbuka Pasti tahu ini isinya apa ya Nah ini Oke Cara yang pertama Kalian ambil wudhu terlebih dahulu Habis itu Duduk yang nyaman Usahakan tempatnya sepi, gak rame ya Nah habis itu Kalian Lihat Seumpama yang Ingin kalian lihat itu pusaka Kalian pegang seperti ini Tangan kanan Kalian lihat dengan jelas Kalau sudah jelas Kalian genggam Genggamnya tidak usah terlalu keras ya Genggam saja Seperti biasa Seperti biasa Setelah itu Mata kalian Mata kalian Apa Pejamkan mata kalian Setelah itu Yang pertama Kalian rasakan Kalau kalian itu Memang Menggenggam sesuatu Ya Kalian harus ingat Kalau kalian itu Menggenggam sesuatu Dan harus kalian rasakan Pikiran Dan hati Fokuskan Dengan apa yang kalian Genggam Dan Ingat Ingat kembali Apa yang kalian Genggam Ya Kalau yang saya Genggam ini Gelang ya Kalian Harus ingat Warna-warnanya Seperti itu ya Atau ciri-cirinya Setelah kalian Genggam Sudah kalian rasakan Nah Setelah itu Kalian fokus Mata terpejam Dan ingat Kembali Benda pusaka Atau gelang Apa yang Ingin kalian lihat Itu Ada Kodamnya Atau tidak Kalian fokus Fokus ya Ingat Rasakan Kalau kalian itu Memang Menggenggam Sesuatu Dan Otak Hati Fokuskan Kepada yang digenggam Dan fokus Seperti apa Benda tersebut ya Harus Kalian harus Benar-benar Mengenal Mengenal ciri-cirinya Kalian fokus Nah Yang pertama Keluar Itu Biasanya ya Akan Terasa Energinya terlebih dahulu Jika itu memang Ada kodamnya ya Biasanya Dirasakan itu Entah Seperti ada Semut yang berjalan Di tangan kalian Semut yang berjalan Atau Terasa Panas Dingin Ataupun Terasa Berdenyut Kalau sudah Seperti itu Kalian fokuskan Lagi Biasanya Ada Cahaya putih Kecil Biasanya Ada Cahaya putih Kecil Setelah itu Kalian fokus Dengan Cahaya putih Kecil Tersebut Dan Fokuskan Terus Nanti Cahaya putih Tersebut Akan Berubah Wujud Seperti Apa Wujud Kodam Yang ada Di bendapur Saka Maupun Barang Barang Kalian Yang ingin Dilihat Itu Wujudnya Tergantung Isinya Jika Kalian Sudah Mencoba Beberapa Lama Tadi Tapi Tidak Bisa Merasakan Nyerginya Ataupun Tidak Bisa Melihat Aura Ataupun Tidak Bisa Melihat Wujud Sikodam Berarti Yang Kalian Genggam Tersebut Itu Kosong Atau Tidak Ada Apa Apanya Oke Sampai Sini Saja Dari Saya Ini Tanpa Tirakat Tanpa Amalan Tanpa Puasa Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Untuk Disubscribe Dan Like Video Ini Dan Jika Berkenan Tolong Di Share Supaya Teman Kalian Juga Mengetahui Bagaimana Caranya Yang Ini Sampai Sini Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh